Pemirsa petugas kesehatan di Nepal pada selasa 27 April bergulat dengan peningkatan pesat kasus COVID-19. Para ahli khawatir bahwa ribuan orang di negara bagian Himalaya telah terjangkit strain mutan yang lebih menular yang muncul di India. Tempat tidur rumah sakit di Ibu Kota Kathmandu dipenuhi dengan pasien yang terinfeksi virus corona. Beberapa di antaranya harus menunggu di ambulans karena sumber daya kapasitas ruangan yang menipis. Nepal yang berbagi perbatasan panjang namun rapuh dengan India pada minggu 25 April melaporkan 3032 infeksi baru. Angka tersebut menjadi lonjakan harian tertinggi yang tercatat tahun ini. Menurut data pemerintah, jumlah total kasus sejak pandemi pertama melanda Nepal menjadi 300.119 dan sejauh ini telah ada 3.164 kematian. Dr. Sarbahadur pun dari Rumah Sakit Penyakit Tropis dan Infeksi Sukraraj mengatakan, Situasi di kota dekat perbatasan India mencerminkan apa yang terjadi di India hingga ia menyebutnya sebagai India Mini. Ia mengingatkan jika hal yang sama terjadi di kota padat penduduk seperti Kathmandu, maka situasinya akan menjadi sulit. Terjepit di antara China dan India, Nepal berbagi perbatasan 1.751 km dengan tetangga selatannya India. Perbatasan ditutup selama beberapa waktu selama penguncian tahun lalu ketika gelombang pertama epidemi melanda tetapi sejak itu dibuka kembali. Dari Kathmandu, Nepal, kontributor Nusantara TV melaporkan.